Qodol sholat sunnah fajar setelah sholat subuh. Sholat sunnah fajar memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam hadis diterangkan bahwa pahala sholat ini lebih baik daripada dunia seisinya. Wajar bila seorang muslim merasa rugi bila terluput dari dua rokaat ini. Nabi SAW bersabda yang artinya, Dua rokaat fajar, sholat kobliyah subuh, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat muslim. Bagi yang tidak bisa melakukan sholat sunnah fajar sebelum subuh, maka bisa mengkodonya pada dua waktu berikut. Satu, setelah melakukan sholat subuh. Sebagaimana keterangan dalam hadis berikut. Dari Muhammad bin Ibrahim, dari kakeknya bernama Qais, beliau mengatakan, Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau, lalu ikumah dikumandangkan. Aku pun melakukan sholat subuh bersama beliau. Setelah itu, Nabi SAW berlalu dan mendapatiku sedang sholat. Beliau lantas bersabda, yang artinya, Tunggu wahai Qais, apakah kamu mengerjakan dua sholat bersama kami? Aku lalu menjawab, Aku belum mengerjakan dua rokaat sebelum fajar, ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, Kalau begitu, silakan, hadis riwayat terimidi. Dua, setelah terbit matahari. Dari Abu Hudayrah RA, bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, Siapa yang tertidur dari melakukan dua rokaat fajar, maka hendaklah dia mengkodonya setelah terbit matahari. Hadis riwayat Ibn Majah, dan disohihkan Al-Albani. Syekh Ibn Bas rahimahullah memfatwakan, Bila seorang Muslim terluputkan dari melakukan sholat sunah fajar sebelum sholat subuh, maka dia boleh melakukannya setelah sholat atau menundanya sampai terbit matahari. Dua pilihan ini, ada dalilnya dari hadis Nabi SAW. Akan tetapi, menundanya sampai terbit matahari itu lebih afdal. Berdasarkan pada perintah Nabi SAW, untuk melakukannya pada waktu tersebut. Ada pun melakukannya setelah sholat subuh, itu berdasarkan persetujuan beliau, alaihissalatu wassalam. Majemuh of Hatawa Ibn Bas.